So ya, halo semuanya Nah, jadi kembali lagi bersama aku, RAS12 ya Jadi pada video kali ini, aku akan membahas beberapa game mobile yang berasal dari Indonesia Dan dibuat oleh developer Indonesia Dan bisa kalian mainkan di device Android maupun iOS Dan untuk game buatan Indonesia yang aku bahas kali ini cukup beragam nih untuk kategorinya Mulai dari game yang serius, game santai, game offline maupun game online ya Dan untuk game kali ini ada yang ringan dan juga ada yang cukup berat untuk dimainkan ya Tapi tetap playable lah di HP-HP tentang kalian ya Jadi ya, langsung saja untuk game mobile dari Indonesia yang pertama yaitu adalah game yang berjudul Boost Simulator Indonesia Nah, jadi untuk game Boost Simulator Indonesia ini dideveloper oleh developer yang bernama Maleo Nah, untuk total size download yang pertama itu sekitar 319MB Dan game ini sendiri sudah didownload lebih dari 50 juta kali ya Nah, sesuai dengan judul dari game ini yaitu adalah Boost Simulator Indonesia Jadi kita itu bermain simulasi dari Boost ya Jadi intinya pada game ini kayak game simulasi yang dimana kita berperan sebagai seorang supir Boost atau orang yang membawa Boost tersebut ya Nah, kalau aku nggak salah nih ya Untuk game Boost Simulator Indonesia ini merupakan game yang termasuk sebagai game semi open world Dan tidak hanya itu saja, pada game ini kalian juga bisa berpergian atau berkeliling di lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang ada di Indonesia Contohnya saja pada trailer game ini yaitu pada rumah gadang ya Dan juga pada game ini nantinya kalian bisa secara bertahap untuk mengupgrade Boost kalian atau kendaraan kalian lebih baik lagi ya Mungkin mulai dari Oplet, abis itu kalian narik atau mencari penumpang dan akhirnya ya mendapatkan uang Nah, dari uang tersebut akhirnya kalian bisa lah membeli Boost yang lebih baru atau lebih baik lagi ya Dan juga pada game Boost Simulator Indonesia ini memiliki beberapa event yang cukup unik dan juga menarik Contohnya saja ada event yaitu Om Telolet Om ya Nah, kemudian untuk game mobile dari Indonesia yang kedua yaitu adalah game mobile yang berjudul Selera Nusantara Self Restaurant Cooking Game Nah, jadi untuk dari judulnya saja sudah menarik nih yaitu Selera Nusantara Nah, game ini diproduksi oleh developer yang bernama Gambir Game Studio Dan game ini sudah didownload lebih dari 1 juta kali ya Dan untuk total download size yang pertama itu sekitar 128MB Nah, jadi sesuai dengan tampilan dan juga judul dari game ini Kita itu berperan sebagai orang yang menjual, orang yang membuat dan juga orang yang menyebarkan makanan Nusantara atau makanan dari Indonesia ya Jadi game ini kayak game masak-masakan gitu atau game pelayanan gitu lah ya Yang dimana kita berjual lah makanan-makanan khas Indonesia ini Namun yang berbedanya dari game masakan yang lainnya ya Yang pertama sudah jelas yaitu game ini membawa makanan dari Nusantara atau makanan dari Indonesia Yang kedua game ini kita bisa mengupgrade lah peralatan-peralatan kita untuk memasak atau berjualan Dan yang ketiga kita itu bisa mengupgrade untuk tempat berjualan kita Seperti kita mau berjualan apa selanjutnya Kayak berjualan pecelele, soto mungkin atau bakso gitu ya Ya pokoknya tempat kita itu bisa diupgrade Nah yang keempat ternyata pada game ini juga bukan hanya sekedar game yang masak-masakan atau game melayani gitu ya Ternyata pada game ini juga memiliki storynya sendiri atau story jalannya sendiri ya Jadi kita itu bisa bermain masak-masakan sambil menikmati jalan cerita atau alur story dari game ini ya Nah lalu kemudian untuk game mobile dari Indonesia yang ketiga berjudul sebagai Lokapala Nah jadi untuk game Lokapala ini dideveloper oleh developer yang bernama Melon Indonesia Games Nah game ini sendiri sudah didownload lebih dari 1 juta kali Dan untuk total download size yang pertama itu sekitar 129 MB Nah jadi untuk game Lokapala ini sendiri mirip dengan gamenya mobile legend, AOV dan juga gamenya LOL Yang dimana ini merupakan game mobile yang pertama yang ada di Indonesia atau yang berasal dari Indonesia lah Sama seperti game mobile legend, AOV dan juga LOL Pada game ini kalian itu bermain 5 vs 5 ya Dan juga bermain menggunakan hero-hero acak yang bisa kalian mainkan pada game ini atau hero random lah Dan juga hero-heronya ini sama seperti game yang lainnya Memiliki role-nya sendiri ya Seperti tank, attack, abisus support dan juga yang lainnya Dan juga pada game ini sama seperti game yang lainnya Yang dimana kita itu harus menghabisi dan juga menghancurkan base lawan dan mencapai victory atau kemenangan ya Dan juga untuk karakter atau hero yang ada pada game ini disebut sebagai kesatria Dan untuk kesatrianya ini Beberapa karaternya itu ada yang memiliki ciri khas dari karakter lagenda Indonesia ya Karena ya game ini berasal dari Indonesia gitu Tentu saja untuk beberapa gamenya ini akan membawa ciri khas dari Indonesia Itu dari yang aku lihat ya untuk pendapat pribadi aku aja sih Nah lalu untuk game mobile dari Indonesia yang keempat berjudul sebagai Dimensi Lain Serena Nah jadi untuk game yang berjudul Dimensi Lain Serena ini Dideveloper oleh developer yang bernama Arcade Sinto Games Dan game ini sudah didownload lebih dari 500 ribu kali ya Dan untuk total ses dolar yang pertama itu sekitar 18MB Nah seharusnya kalian sudah menyadari atau sudah mengetahui lah Kalian itu berperan sebagai siapa setelah melihat tampilan dan juga memainkan game ini Yap benar sekali sesuai dugaan kalian Pada game Dimensi Lain Serena ini Gamenya itu didasarkan atau dibeskan dari animasi Indonesia yang berjudul Dasi Gantung Dan pada game ini kalian itu berfokus atau berperan sebagai MC dari animasi Dasi Gantung yang bernama Serena Nah seharusnya kalau kalian sudah menonton animasi Dasi Gantung Kalian sudah tahulah bagaimana perawakan atau sifat dari Serena ini Ya Serena ini simpelnya dia itu cewek barbar ya Atau cewek yang emosian lah Dan juga Serena ini kelebihannya itu Dia bisa melihat makhluk halus atau indigo lah Bahkan makhluk halus sendiri takut pada dirinya ya Atau animasinya karena saking barbarnya dia gitu Jadi pada game ini kita itu bertugas sebagai Serena yang bisa melihat hantu Dan juga kita itu harus menghabisi semua makhluk halus yang kita temui Dan pada game ini juga memiliki bos hantur tersendiri ya Contohnya saja seperti Kuntil Anak Merah ya Dan juga pada game ini memiliki beberapa map yang cukup bagus lah menurut aku ya Dan untuk hantu-hantunya itu cukup beragam lah Nah lalu untuk game mobile dari Indonesia yang terakhir Berjudul sebagai Cintampi Stories Cinta dan Hidup Nah game Cintampi Stories ini Dideveloper oleh developer yang bernama Ikan Asin Production Dan game ini sudah didownload lebih dari 1 juta kali ya Dan untuk total download size yang pertama itu sekitar 65MB Jadi game ini merupakan gabungan antara game RPG dan juga game visual novel Yang dimana kita itu nantinya akan menjalani hidup sebagai seorang diri ya Yang dimana kita hidup mandiri lah Lepas dari jangkauan orang tua kita Atau ya orang tua kita yang menghidupi kita gitu Jadi ya awalnya itu ceritanya Kita itu tidak ingin dijodohkan dengan orang lain yang tidak kita cintai Jadi kita itu berasal dari desa yang dimana keluarga kita itu miskin dan memiliki berbagai macam hutang ya Awalnya orang tua kita ingin menjodohkan kita dengan keluarga yang kaya Untuk melunasi hutang-hutang mereka ya atau keluarga kita lah Namun kita sebagai MC tidak ingin dijodohkan oleh orang lain Dan akhirnya kita bertekad untuk mendapatkan uang itu sendiri tanpa dijodohkan oleh orang lain Kita pun pergi ke kota dengan berbekalan emas yang diberikan oleh ibu kita ya Dan mulailah dari sini kita itu harus mandiri hidup sendiri ya Mulai dari rumah sewa yang kita harus bayar Habis itu nanti makanan kita harus sendiri yang bayar Lisik juga yang bayar Dan segala macamnya kita yang bayar Dan juga nantinya ada beberapa pekerjaan yang bisa kita dapatkan dan juga kita lakukan Supaya mendapatkan uang untuk kehidupan ya Dan juga pada game ini kita juga bisa memiliki happy ending Yang dimana kita bisa menikahi beberapa main heroine Atau beberapa karakter cewek yang kita temui di dalam game ini ya Jadi ciri khas game ini kayak game simulator date gitu lah Atau game kencan lah gabungan gitu lah Game RPG kencan visual novel lah gitu lah mirip-mirip lah Jadi ya mungkin segini sajalah untuk video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye